Bagaimana mungkin orang yang bisa menjadi penguasa suatu daerah menjadi biasa-biasa saja? Penguasa wilayah Yongan selalu rendah hati, tetapi dia juga cerdik dan bijaksana. Tentu saja, dia bisa melihat dengan jelas apa yang dipikirkan pangeran ketiga, Long Zaitian. Di permukaan, sepertinya Long Zaitian menyanjungnya di depan umum, memberinya wajah dan kesombongan. Jika dia benar-benar dapat memecahkan segel kotak harta karun, dia tidak hanya akan mendapatkan harta karun itu, tetapi dia juga akan diakui sebagai Arrai Grandmaster. Tapi masalahnya adalah dia tidak percaya diri untuk memecahkan susunan itu. Semua orang di aula menatapnya, menunggunya memecahkan susunan. Jika dia tidak berani melakukannya, semua orang akan menertawakannya, dan itu akan lebih memalukan. Pada saat ini, penguasa wilayah Yongan sangat membenci Long Zaitian, dan dia mengutuk 18 generasi leluhurnya di dalam hatinya. Tentu saja, itu tidak termasuk kaisar. Long Zaitian menatapnya sambil tersenyum, dan para tamu di aula menatapnya dengan penuh harap. Mereka berdiskusi dengan antusias, terus-menerus memujinya, dan mendorongnya untuk memecahkan barisan. Penguasa wilayah Yongan hanya bisa menggigit peluru dan dengan enggan mengeluarkan senyuman. Dia akan bangun dan berjalan ke aula. Jitian Singh, yang duduk di sampingnya, melihat ekspresi dan reaksinya dengan jelas. Tepat ketika penguasa wilayah Yongan hendak bangun, dia tiba-tiba berdiri dan berkata tanpa ekspresi, ini hanya susunan tingkat jiwa. Seberapa sulit untuk memecahkannya. Ola yang bising tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang memandangnya dengan mata yang rumit. Tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar akan melangkah maju dengan berani saat ini, apalagi mengucapkan kata-kata yang begitu sombong, begitu sombong. Dia mengabaikan mata aneh semua orang dan menoleh untuk melihat penguasa wilayah Yongan di sampingnya. Dia berkata dengan tenang, penguasa wilayah Yongan, Anda adalah seorang Grandmaster Arrai. Arrai tingkat rendah semacam ini, Anda tidak perlu memecahkannya. Saya dapat memecahkannya dengan mudah. Penguasa wilayah Yongan terkejut. Dia dengan cepat duduk kembali di kursinya dan menghela nafas lega. Dia menunjukkan ekspresi lega dan menatap Jitian Singh dalam-dalam, matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang dalam. Penguasa wilayah Tiansing, terima kasih atas bantuan Anda. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Dia diam-diam mengirim transmisi suara ke Jitian Singh untuk berterima kasih padanya dengan nada yang tulus dan tulus. Jitian Singh hanya sedikit menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan menuju meja giok putih di tengah aula. Tatapan semua orang tertuju padanya, mengungkapkan ekspresi keraguan dan antisipasi saat mereka saling berbisik. Apa yang Jitian Singh coba lakukan? Pangeran ketiga jelas meminta penguasa wilayah Yong-an untuk menghancurkan formasi. Mengapa dia mencuri pusat perhatian? Orang ini baru saja mempermalukan Bai Liu dan penguasa wilayah Sang Chuan, dan sekarang dia ingin menekan penguasa wilayah Yong-an. Dia terlalu sombong. Bahkan dua arrai Dao Grandmaster tidak dapat memecahkan arrai, dan dia sebenarnya tidak menaruhnya di matanya. Bukankah kamu terlalu sombong? Semuanya? Mari kita tunggu dan lihat. Saya pikir dia pasti akan berhasil. Lagi pula, dia berada di Sol Revinemen Realm. Saat semua orang berdiskusi, wajah Long Zaitian juga suram saat dia menatap Jitian Singh, matanya berkilat dengan cahaya dingin. Jelas sekali, sasarannya kali ini adalah tuan wilayah Yong-an. Dia ingin menggunakan beberapa cara untuk menarik Yong-an Regen Lord di bawah komandonya. Namun, dia tidak menyangka Jitian Singh akan mengganggu dan merusak rencananya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jitian Singh mengabaikan reaksi semua orang dan berjalan ke sisi meja giyok putih. Di bawah tatapan semua orang, dia dengan tenang mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Dia menembakkan sinar cahaya spiritual putih ke dalam kotak harta karun misterius. Melihat pemandangan ini, banyak orang tiba-tiba menyadari, dan ledakan diskusi lainnya pecah. Jitian Singh menggunakan kekuatan jiwa spiritualnya. Tampaknya susunan penyegelan memang tingkat jiwa. Hanya kekuatan jiwa spiritualnya yang dapat menghancurkannya. Hai, mengapa metode pemecahan susunan Jitian Singh terlihat sangat aneh? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ya. Baru saja, ketika dua Grandmaster Arai Dao melakukan metode pemecahan Arai, mereka harus berkoordinasi dengan langkah mereka. Mengapa Jitian Singh berdiri diam? Semua orang bingung, penasaran, dan terkejut. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih menatap Jitian Singh dan mengamatinya sejenak. Tiba-tiba, wajahnya penuh keheranan, dan dia berkata dengan penuh semangat, Jitian Singh memang jenius nomor satu di klan kita. Bahkan tekniknya sangat baru dan orisinal. Dia berdiri diam seperti gunung yang mengjulang tinggi. Dia tidak membutuhkan metode mewah. Dia hanya menggunakan kekuatan untuk mematahkan kekuatan dan teknik untuk mematahkan teknik. Dia telah melampaui rana Arai Dao Grandmaster dan mencapai rana kembali ke kesederhanaan dan menelusuri kembali ke asalnya. Ini adalah Grandmaster Arai Dao yang sebenarnya. Pria tua berambut putih ini adalah Grandmaster Arai Dao yang terkenal di Central Plains. Dia memiliki prestise yang tinggi. Sebelumnya, banyak orang menantikan dia memecahkan susunan. Sayangnya, pangeran ketiga secara pribadi meminta penguasa wilayah Yong-an untuk melakukannya. Penilaiannya terhadap Jitian Singh tiba-tiba mencerahkan semua orang. Mereka penuh kekaguman dan terus menganggupkan kepala karena kagum. Sangat cepat, seperempat jam berlalu. Jitian Singh melakukan mantra dengan tenang. Tangannya bergerak mulus seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Segera, kotak harta karun misterius itu menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Delapan belas lapisan segel yang menyegel kotak harta karun terurai seperti sutra yang dikupas dari kepompong. Mereka hancur dan menghilang terus-menerus. Hanya dalam lima belas menit singkat, delapan belas lapisan segel telah dihancurkan olehnya, tidak meninggalkan satupun. Swash! Cahaya kemasan menyilaukan melintas dan menghilang dengan cepat. Segera pada kotak harta karun misterius menghilang dan kembali ke warna abu-abu kusam aslinya. Jitian Singh berhenti melakukan mantra. Dia mengulurkan tangannya dan menekan gesper tersembunyi dari kotak harta karun. Dia menarik dengan lembut dan kotak harta karun terbuka dengan sekali klik. Melihat ini, semua orang di Aula membuka mata lebar-lebar dan tampak tidak percaya. Gelombang seruan dan diskusi meletus dari kerumunan, menyebabkan Aula yang sunyi segera menjadi riuh. Ya Tuhan, dia benar-benar merusak segelnya. Ini luar biasa, dia hanya menggunakan lima belas menit singkat untuk membuka segel di kotak harta karun. Lihatlah betapa rileksnya dia ketika dia melakukan mantra. Itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Dia benar-benar membuka segelnya dengan mudah. Aku tidak menyangka bahwa Jitiansing bukan hanya jenius seni bela diri nomor satu di klan kita, dia juga seorang Grandmaster susunan. Terlalu mengerikan. Tidak heran dia begitu sombong. Ini adalah modal dari kesombongannya. Jenius yang berbakat dan mengejutkan seperti itu benar-benar sulit didapat dalam seribu tahun. Dulu, saya selalu mendengar tentang perbuatan legendaris Jitiansing. Saya selalu mengira itu hanya kabar angin dan dibesar-besarkan. Hari ini, saya melihat metodenya dengan mata kepala sendiri. Baru pada saat itulah saya tahu betapa bodohnya pikiran saya sebelumnya. Orang ini benar-benar terlalu kuat. Para elit muda di aula semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, iri, dan cemburu. Banyak orang sangat bersemangat sehingga wajah mereka memerah. Mereka memuja Jitiansing dan melihatnya sebagai target untuk dipelajari dan ditiru. Bahkan orang-orang kaya dan berkuasa yang lebih tua mengagumi Jitiansing sampai bersujud di tanah. Hanya wajah Long Zaitian yang sangat suram. Dia mengerutkan kening dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Jitiansing juga mengabaikan sorakan, seruan, dan sanjungan dari orang banyak. Dia menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi dengan Burial of Heaven. 1112 Nyatanya, sebelum Jitiansing membuka segelnya, Burial of Heaven telah memperingatkannya. Alasan mengapa dia bisa membuka segel dengan mudah dan cepat adalah karena Burial of Heaven telah memberitahunya cara membukanya. Saat itu situasinya sedang mendesak, jadi dia tidak menanyakan alasannya dan langsung membuka segelnya. Sekarang setelah segelnya dibuka dan kotak harta karunnya dibuka, dia jelas harus bertanya dengan jelas. Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, segel pada kotak harta karun itu disebut formasi matahari ilusi 18 konstelasi. Ini adalah formasi yang dibuat oleh Kenshin. Mendengar penjelasan ini, Jitiansing tiba-tiba mengerti. Tetapi dia merasa semakin bingung dan bertanya, mengapa formasi yang dibuat oleh Kenshin muncul di kotak harta karun ini. Mungkinkah dia mengaturnya sendiri? Mungkinkah benda-benda di dalam kotak harta ini dimasukkan olehnya? Burial of Heaven berkata dengan pasti, tentu saja tidak. Kenshin mengajarkan formasi matahari ilusi 18 konstelasi kepada dua pengikutnya. Saya menduga bahwa kotak harta ini disegel oleh salah satu muridnya. Pengikut Kenshin, mata Jitiansing tiba-tiba berbinar, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Long Zaitian baru saja mengatakan bahwa kotak harta karun ini adalah hadiah dari Jenderal Ilahi Donglin. Karena itu masalahnya, aku harus mencari waktu untuk mengunjungi Xiaohan. Pada saat ini, semua orang di aula mendesak Jitiansing untuk membuka kotak harta karun dan melihat harta apa yang ada di dalamnya. Jadi, dia buru-buru mengumpulkan pikirannya dan mengulurkan tangan untuk membuka tutup kotak harta karun itu. Saat kotak harta karun dibuka, cahaya bintang yang menyilaukan bermekaran dari kotak harta karun, menerangi seluruh aula dalam warna perak yang menyilaukan. Kekuatan bintang yang melonjak dan perkasa, bersama dengan kekuatan yang dingin dan tak terlihat, menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, seluruh aula diselimuti oleh cahaya bintang perak, dan menjadi sejuk dan sunyi. Para tamu yang hadir semuanya gemetar, pikiran dan indera spiritual mereka dibersihkan, dan jiwa mereka terguncang, dan emosi mereka menjadi tenang. Ini membuat semua orang menyadari bahwa harta karun misterius di dalam kotak harta karun memiliki efek membersihkan jiwa, dan sangat bermanfaat bagi kultivasi seniman bela diri. Semua orang mengungkapkan rasa penasaran dan penuh harap, menatap kotak harta karun, dan tidak sabar untuk melihat harta karun di dalamnya. Ji Tian Xing juga penuh antisipasi, melihat ke dalam kotak harta karun, dia melihat dua botol kristal setinggi setengah kaki di dalam kotak harta karun. Botol kristal transparan diisi dengan pasir halus berwarna perak. Setiap butiran pasir halus itu seragam, bersinar dengan kecemerlangan bintang, dan mengandung kekuatan yang besar dan agung. Pasir halus di dalam dua botol kristal, yang tahu berapa banyak butiran pasir halus yang ada, mengandung kekuatan bintang yang sangat menakutkan. Ketika Ji Tian Xing melihat pasir halus di dalam botol kristal dengan jelas, alisnya terangkat, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ini sebenarnya pasir bintang, itu hebat. Suara Burit Heaven juga terdengar di kepalanya. Dia terdengar agak bersemangat saat berkata, Benar, Tian Xing. Kamu telah mengambil harta karun hari ini. Inilah bintang pasir dari bintang luar angkasa. Jika Anda bisa mendapatkan dua bahan lainnya, itu tidak akan lama sebelum pedang ilahi dikembalikan ke tingkat roh primordial, sebanding dengan artefak ilahi. Dari sekian banyak tamu di aula, ada beberapa pembangkit tenaga listrik berpengalaman dan berpengetahuan yang mengenali pasir bintang di botol kristal, dan mereka semua terengah-engah. Wow, ini sebenarnya adalah star sand yang legendaris. Tidak heran itu mengandung kekuatan bintang yang begitu menakutkan dan sangat besar. Bintang pasir, itu adalah bahan pemurnian teratas. Dikatakan bahwa itu dapat digunakan untuk memurnikan artefak ilahi. Terakhir kali seseorang melelang star sand di Central State City adalah 100 tahun yang lalu. Selama 100 tahun terakhir, harta ini tak ternilai harganya, dan sulit ditemukan. He he, nilai pasir bintang tidak bisa diukur dengan batu roh. Bahkan keluarga kuno pun mungkin tidak memiliki harta karun seperti itu. Surga, Jenderal Ilahi Dong Lin terlalu boros. Dia benar-benar mengeluarkan star sand sebagai hadiah ucapan selamat untuk Yang Mulia Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga mengatakan sebelumnya bahwa hadiah ucapan selamat ini disegel di dalam kotak harta karun, dan bahkan Jenderal Dewa Dong Lin tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Jika Jenderal Ilahi Dong Lin tahu bahwa kotak harta karun itu berisi pasir bintang, ususnya mungkin akan berubah menjadi hijau karena penyesalan, bukan? Semua orang lihat, wajah Yang Mulia Pangeran Ketiga tidak terlihat terlalu bagus. Jika dia tahu bahwa hadiah ucapan selamat adalah star sand, dia tidak akan mengambilnya sebagai hadiah, bukan? Ai, kali ini Jitian Sing benar-benar beruntung. Lihatlah wajahnya yang tersenyum, dia benar-benar mengambil harta karun. Pusat kekuatan dan elit muda di Aula memahami betapa berharga dan langkanya pasir bintang. Mereka semua sangat bersemangat, dan sangat iri pada Jitian Sing. Wajah Long Zaitian juga agak gelap, tinju di lengan bajunya diam-diam terkepal, dan dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Seperti yang sudah ditebak semua orang, dia juga tidak tahu bahwa kotak harta karun itu berisi pasir bintang. Dia awalnya berpikir bahwa Jenderal Ilahi Dong Lin hanyalah kenalan biasa dengannya, dan mereka tidak memiliki persahabatan sama sekali. Mustahil baginya untuk mengambil hadiah yang begitu berharga. Oleh karena itu, ia berpura-pura bermurah hati dan mengeluarkan bingkisan ucapan selamat ini sebagai hadiah untuk menghidupkan suasana. Tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa kotak harta karun itu berisi pasir bintang yang tak ternilai harganya. Kali ini, dia bisa dianggap telah mengangkat batu dan menghancurkannya dengan kakinya sendiri. Dia telah memberikan harta yang tak ternilai untuk apa-apa. Yang paling penting adalah bahwa orang yang telah memperoleh harta tak ternilai ini adalah musuh hidup dan matinya, Jitian Sing. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah, seolah-olah dia telah memakan lalat. Namun di depan umum, di depan semua tamu, ia tetap harus menjaga ketenangan dan sikapnya. Dia tidak bisa menunjukkan tanda-tanda penyesalan, dan dia tidak bisa kembali pada kata-katanya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah bahwa Jitian Sing telah memanfaatkannya dan masih bertingkah tidak bersalah. Dia menyimpan pasir bintang dan kotak harta karun ke dalam cincin intersepatialnya. Dia bahkan menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian dan berkata sambil tersenyum, Ayah, aku tidak menyangka pangeran ketiga begitu murah hati. Benar-benar tak terbayangkan. Kursi ini berterima kasih padamu. Harta tak ternilai ini akan diterima oleh kursi ini. Saya harap pangeran ketiga tidak menarik kata-katanya. Long Zaitian sangat marah di dalam hatinya sehingga dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Tapi di bawah pengawasan semua orang, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan kemarahan di hatinya. Dia nyaris tidak tersenyum dan berpura-pura murah hati, Tuan wilayah Tian Xing pasti bercanda. Kursi ini pasti tidak akan menarik kata-katanya. Anda dapat membuka segel kotak harta karun, jadi harta ini tentu saja milik Anda. Ji Tian Xing mengangguk setuju dan berkata, Yah, ini lebih seperti sikap pangeran ketiga. Setelah mengatakan itu, dia berbalik sambil tersenyum dan kembali ke tempat duduknya. Ratusan orang di aula utama memandangnya dengan iri, dan mereka masih berdiskusi dan berseru. Penguasa wilayah Yongan dan penguasa air horizontal memandang Long Zai Tian dengan mata aneh, lalu menatap Ji Tian Xing. Mereka bergumam dalam hati. Hari ini jelas merupakan hari ulang tahun pangeran ketiga. Dia harus menjadi fokus penonton. Bagaimana Ji Tian Xing bisa mencuri pusat perhatian dan menjadi redup. Ji Tian Xing, penampilan orang ini hari ini terlalu mencolok. Dia tidak hanya menekan dua tuan wilayah, tetapi dia juga mempermalukan kedua tuan wilayah dan membuat pangeran ketiga muntah darah. 1113 Masalah memecahkan kotak misterius hanyalah sebuah episode kecil sebelum jamuan makan. Niat asli pangeran ketiga adalah menggunakan kotak misterius itu untuk menghidupkan suasana dan memenangkan penguasa wilayah Yongan. Namun, hasil akhirnya diluar dugaannya. Dia tidak hanya kehilangan harta yang tak ternilai, pasir bintang, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk memenangkan penguasa wilayah Yongan. Hal yang paling menyebalkan adalah Star Sen diperoleh oleh Ji Tian Xing. Dia lebih suka memberikan hadiah ini kepada orang asing daripada melihatnya jatuh ke tangan Ji Tian Xing. Dengan cara ini, dia bisa dianggap mengalami kerugian ganda dan menderita kerugian yang sangat besar. Setelah masalah selesai, dia dengan santai menemukan alasan dan pergi. Orang-orang lainnya tinggal di aula utama dan masih mendiskusikan masalah sebelumnya. Ji Tian Xing menjadi fokus seluruh perjamuan. Dia dicemburui oleh semua orang dan menjadi inti dari diskusi semua orang. Penguasa wilayah Yongan, penguasa air horizontal, penguasa kota, dan pembangkit tenaga listrik semuanya berkerumun di sekitar Ji Tian Xing. Mereka terus-menerus memuji dan menyanjungnya. Mereka sangat mengagumi dan menghormatinya. Bahkan beberapa talenta muda mengumpulkan keberanian mereka dan datang untuk memberikan penghormatan kepada Ji Tian Xing. Mereka ingin akrab dengannya. Setidaknya, ketika orang-orang ini kembali, mereka dapat membanggakan kepada rekan-rekan mereka bahwa mereka telah bertemu Ji Tian Xing dan melakukan percakapan hangat dengannya. Bagi mereka, ini bukan hanya sesuatu untuk dibanggakan, tetapi juga suatu kehormatan tertinggi. Reaksi Ji Tian Xing membosankan. Dia dengan sopan menolak sanjungan dan pujian dari orang-orang dan tidak menanggapi. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Hari sudah larut, dan matahari terbenam di sore hari. Aula utama ramai dengan kebisingan untuk waktu yang lama. Kemudian, seorang komandan penjaga memasuki aula utama dan dengan lantang mengumumkan bahwa perjamuan akan segera dimulai. Semua orang diam dan perlahan-lahan menjadi tenang. Tidak lama kemudian, sekelompok pelayan muda dan cantik menyajikan berbagai macam makanan dan anggur yang lesat dan meletakkannya di atas meja sempit panjang di depan para tamu. Di alun-alun di luar aula utama, lentera merah besar dinyalakan dan api unggun menyala. Ada juga makanan lesat, anggur, buah-buahan, dan kue-kue lesat yang tak terhitung jumlahnya yang diletakkan di atas meja sempit panjang di sekitar alun-alun untuk dinikmati para tamu. Ada juga beberapa penari dan penyanyi yang anggun memainkan musik yang indah di alun-alun dan menari dengan anggun. Suasana di dalam dan di luar aula utama sangat meriah. Tak terhitung tamu yang bernyanyi dan menari, merayakan ulang tahun Long Zaitian. Long Zaitian juga membawa pembantu rumah tangga dan komandan pengawal kekaisaran kembali ke aula utama. Dia duduk di kepala meja dan menemani semua orang ke pesta. Setelah periode penyesuaian, keadaan pikiran dan ekspresinya telah kembali normal. Dia memiliki senyum di wajahnya dan ekspresinya setenang biasanya. Tidak ada sedikitpun kemarahan atau depresi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sore hari. Selain itu, ketika dia sedang mengobrol dan minum dengan semua orang, dia akan dengan sengaja atau tidak sengaja melirik Jitian Sing, matanya berkilat dengan cibiran mengejek. Jitian Sing sedang minum dalam diam, sesekali mendengarkan percakapan orang banyak. Dia secara tidak sengaja menemukan kelainan Long Zaitian dan sedikit mengerutkan kening, berpikir di dalam hatinya, Long Zaitian, orang ini, memiliki penampilan yang menyeramkan dan tercelah, jangan bilang dia ingin menggunakan skema lagi. Dia merasakan bahwa Long Zaitian memiliki niat buruk, jadi dia diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Tanpa sadar, satu jam berlalu, perjamuan yang meriah dan berisik akan segera berakhir. Banyak tamu yang sedikit mabuk dan meninggalkan perjamuan, kembali ke kediaman mereka untuk beristirahat. Penguasa wilayah Yongan mengikuti Jitian Sing untuk meninggalkan perjamuan. Setelah meninggalkan aula utama, mereka dipimpin oleh Kapten Pengawal Kekaisaran untuk beristirahat di halaman. Di bawah instruksi Long Zaitian, Kapten Pengawal Kekaisaran mengatur agar keduanya tinggal di halaman Bunga Plum. Ada total tiga orang yang tinggal di rumah kecil ini. Selain mereka berdua, ada juga penguasa wilayah air horizontal. Jitian Sing dan penguasa wilayah Yongan berjalan bersama. Setelah kembali ke halaman, mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan kembali ke kamar mereka. Ketika Jitian Sing memasuki ruangan, dia dikejutkan oleh pemandangan di dalam ruangan. Tempat tinggalnya adalah satu set kamar. Di tengah ada ruang tamu yang luas, dan di kedua sisi ada ruang belajar dan kamar tidur. Bagian belakang ruang belajar dihubungkan dengan taman belakang, dan kamar tidur juga dihubungkan dengan ruang rahasia untuk latihan. Ruangan itu didekorasi dengan sangat mewah. Itu tampak indah dengan emas dan batu giyok, dan ada cahaya merah menyala, mengungkapkan atmosfer menawan yang membuat hati seseorang gatel. Apalagi, ada pembakar dupa perunggu di ruang tamu dan kamar tidur, menyala dengan aroma yang menyegarkan dan mempesona. Aroma takasat mata semacam itu diam-diam meresap ke dalam pikiran dan jiwa, membuat hati seseorang penuh dengan kegelisahan dan keinginan. Seluruh tubuh mereka akan memanas, dan mereka tidak sabar untuk menemukan beberapa wanita cantik untuk memuaskan dahaga mereka. Jitian Sing merasakan ada yang tidak beres. Dia mengerutkan kening dan melihat situasi di kamar tidur. Dia melihat di tempat tidur kayu lebar yang dikelilingi tirai kasa putih, ada selimut brokat merah bersulam bebek mandarin. Seorang gadis cantik dengan kulit selembut batu giyok, hanya mengenakan dudau merah, sedang berbaring di selimut, bersandar di tempat tidur, menatapnya dengan mata kabur. Tuan muda, kamu akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Gadis muda yang cantik dan lembut itu sedikit mengangkat tubuhnya, memperlihatkan rambut hitam panjangnya yang menutupi bahunya yang indah dan halus seperti air terjun. Dia memiliki postur pemalu dan pemalu, dan wajahnya yang menawan sedikit merah saat dia melihat Jitian Singh, matanya penuh kekaguman dan keinginan. Jika itu adalah pria normal manapun, di lingkungan yang gelisah seperti ini, melihat keindahan yang begitu mempesona, mereka akan membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Terutama ketika gadis cantik itu bersikap membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan membiarkan dia menikmatinya sepuasnya. Hal ini membuat orang tidak dapat menahan api padang rumput di dalam hati mereka, dan mereka tidak sabar untuk menerkamnya dan menikmatinya sesuka hati. Namun, Jitian Singh menahan kegelisahan di jiwanya, dan hatinya tenang. Dia menatapnya dengan mata jernih dan dingin, dan bertanya dengan suara yang dalam, Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku? Gadis menawan itu juga tertegun sejenak, dan segera mengungkapkan jejak senyum muda dan menawan, dan menjelaskan, Tuan muda, saya di sini untuk melayani Anda. Selain pelayan ini, semua tamu lain di halaman ini memiliki pelayan pribadi mereka sendiri. Mereka semua cantik satu dari seribu. Arti dari kata-kata gadis muda itu jelas mengisyaratkan kepada Jitian Singh bahwa dia tidak perlu merasa malu, karena setiap tamu memiliki wanita cantik untuk menemani mereka. Namun, Jitian Singh mengerutkan kening, dan tanpa ekspresi berkata kepadanya, saya tidak beristirahat, dan masih perlu bermeditasi dan berkultivasi. Silakan pergi. Gadis menawan itu jelas tidak menyangka dia menjadi orang yang tidak romantis, dan segera mengungkapkan ekspresi bersalah. Dengan malu-malu menundukkan kepalanya, dia berkata, Tuan muda, mungkinkah Anda mengira saya pelacur, dan berpikir saya tidak bersih? Anda salah paham, saya juga anak muda dari keluarga pejabat, dan sampai sekarang, saya masih perawan selama 16 tahun, dan saya tidak pernah disentuh oleh pria asing. Lagipula, aku hanya mengikuti perintah Tuan-Nya. Jika Anda membiarkan saya pergi, Tuan akan menghukum saya, dan saya akan dihukum. Mengatakan ini, dia mengangkat selimut brokat merah, dan mengangkat sepasang kaki putih dan lembut, ramping dan panjang. Dia berjalan di depan Jitian Sing dan berlutut. Dia merentangkan lengannya yang halus, dan dengan tangannya yang lembut dan tanpa tulang, memeluk kaki Jitian Sing, dan dengan getir memohon, Tuan muda, bagaimana Anda tega membiarkan saya disiksa dan dihukum? 1114. Jika itu adalah pria biasa, seperti Jitian Sing, yang masih muda dan bersemangat, dia mungkin akan setuju. Lagipula, gadis itu terlihat sangat menyedihkan. Dia memohon dengan suara lembut, sulit baginya untuk menolak. Yang paling penting, meskipun gadis ini tidak secantik Jike dan Yun Yao, dia masih satu dari sejuta kecantikan. Seorang gadis cantik berlutut dan memohon untuk menghangatkan tempat tidur dan melayaninya. Pria normal mana yang akan menolak? Siapa yang tidak tergoda? Sayangnya, Jitian Sing bukanlah manusia biasa, apalagi manusia biasa. Dia tanpa ekspresi menatap gadis cantik itu, matanya menatap ke matanya, mengabaikan fakta bahwa dia hanya mengenakan dudou. Bibirnya membentuk senyum dingin. Bagaimana bisa seorang wanita dari keluarga pejabat biasa mencapai tingkat kedua Sky Origin Stage di usia 20-an? Jika Anda benar-benar seorang wanita dari keluarga pejabat, Anda seharusnya tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga. Tanganmu harus seperti batu giyok. Namun, ada lapisan kapalan di telapak tangan Anda. Tulang Anda juga sedikit cacat. Jelas, itu disebabkan oleh latihan pedang jangka panjang. Terlebih lagi, Anda menggunakan pedang bermata dua. Seni bela diri Anda ringan dan lembut. Mendengar kata-katanya, tubuh halus gadis cantik itu bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Tatapannya agak mengelak karena dia tidak berani menatap langsung ke mata tajam Jitiansing. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa dia telah mencoba menghapus jejak seni bela diri di tubuhnya. Dia bahkan menggunakan harta rahasia untuk menutupi auranya. Namun, Jitiansing masih berhasil melihat penyamarannya pada pandangan pertama. Dia bahkan berhasil menebak atribut senjata dan teknik kultivasinya hanya dengan sedikit informasi. Itu menakutkan. Namun, dia telah melalui pelatihan yang ketat. Dia kuat secara mental. Dia segera kembali ke akal sehatnya. Dia memandang Jitiansing dengan matanya yang jernih dan berkata dengan tulus, Tuan, di dunia seni bela diri ini, Jika saya tidak tahu seni bela diri, bagaimana saya bisa bertahan sampai sekarang? Tidak peduli apa, saya tidak punya dendam dengan Anda. Aku bahkan tidak mengenalmu. Kenapa aku menyakitimu? Pelayan ini hanya mengikuti instruksi Tuhannya untuk melayani Anda, tamu terhormat ini, dengan tubuh murni. Itu sudah cukup membuat Anda nyaman dan puas. Setelah malam keterikatan, pelayan ini tidak lagi ada hubungannya denganmu, dan tidak akan menyelidiki identitasmu. Apalagi yang kamu khawatirkan. Jitiansing melengkungkan bibirnya dan mencibir dengan tenang, bahkan jika aku adalah pria bejat yang ingin menghabiskan malam dengan seorang wanita cantik, aku tidak akan pernah berbagi tempat tidur denganmu. Saya seorang pria dengan keluarga. Selain itu, istri saya adalah putri bangga surga yang terkenal di dunia dan sangat cantik, semurni dan suci seperti peri dari surga ke-9. Apa menurutmu aku terbiasa melihat peri di surga? Apa menurutmu aku akan tertarik pada wanita vulgar di dunia fana? Kembalilah dan beritahu Long Zaitian bahwa jebakan kecantikan tidak berguna untukku. Jika dia benar-benar ingin berurusan dengan saya, minta dia lebih banyak menggunakan otaknya. Dengan itu, dia mendesak gadis cantik itu untuk mengenakan pakaiannya dan pergi. Gadis muda itu hampir menangis. Dengan wajah penuh keluhan, dia berkata, Tuan muda, pelayan ini tahu bahwa Anda adalah orang seperti bintang di langit. Dengan penampilan pelayan ini, tidak mungkin pelayan ini berhubungan dengan Anda. Tetapi ketika pelayan ini dikirim ke kamar, saya hanya memiliki dudu yang menutupi tubuh saya. Mungkinkah Tuan muda ingin pelayan ini pergi seperti ini? Jika orang lain melihat hamba ini dalam keadaan yang memalukan, hamba ini lebih baik mati saja. Ji Tian Xing terdiam. Dalam hatinya, dia berpikir, Long Zaitian, anjing ini, benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Baiklah, jika kamu tidak ingin pergi, maka aku akan pergi. Dia pergi tanpa melihat ke belakang dan berjalan keluar dari ruangan. Gadis cantik itu berteriak dan segera merentangkan lengan lembutnya, memeluk rapahannya. Seluruh tubuhnya tergantung di tubuhnya. Tuan muda, hamba ini memohon padamu, tolong berbelas kasih dan manjakan hamba ini. Ji Tian Xing berbalik dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke lehernya, menyegel titik akupunkturnya dan semua kekuatannya. Gadis muda itu tidak bisa bergerak. Tubuhnya berdiri kaku di dalam ruangan, dan dia bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Ji Tian Xing melambaikan tangannya lagi dan mengambil selimut brokat merah dari tempat tidur. Dia membungkus gadis muda itu dengan erat dan melemparkannya ke tempat tidur. Tetap di sini dengan patuh. Saat matahari terbit, titik akupunkturnya secara alami akan terbuka. Saat itu, kamu bisa pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan ruangan tanpa melihat ke belakang. Sosoknya menghilang ke dalam malam. Gadis muda itu terbungkus seperti pangsit oleh selimut merah. Dia berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menonton saat Ji Tian Xing pergi. Dia menatap punggungnya dengan mata terbuka lebar. Dia merengek. Setelah beberapa saat, ketika Ji Tian Xing berada jauh dan suara langkah kakinya menghilang, dia akhirnya tenang. Dia mengerutkan alisnya yang kurus. Matanya yang awalnya jernih dan baik bersinar dengan cahaya dingin yang suram. Setelah Ji Tian Xing meninggalkan halaman bunga plum, dia diam-diam menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan jejak dan auranya. Kemudian, dia menuju ke halaman ketiga. Dia telah memikirkan tentang ruang rahasia misterius di Istana Naga Tersembunyi di halaman ketiga. Sebelumnya, dia telah menggunakan jiwanya untuk menyelidiki. Boneka surgawi telah memasuki ruang rahasia dan mengeluarkan kotak harta karun misterius yang berisi pasir bintang. Melalui ekspresi Long Zaitian dan Celestial Pupet, dia dapat menentukan bahwa ruang rahasia itu sangat penting. Kemungkinan besar itu berisi harta dan rahasia Long Zaitian. Bahkan mungkin ada beberapa petunjuk yang bisa digunakan untuk melawannya. Malam ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dia datang ke Istana Naga Terbang secara terbuka. Long Zaitian masih berada di aula utama halaman depan, minum dan mengobrol dengan para tamu. Besok, dia akan meninggalkan Istana Naga Terbang. Jika dia tidak memanfaatkan malam ini untuk menyelinap ke ruang rahasia dan menyelidiki, bagaimana dia bisa puas? Setelah seratus napas waktu, dia diam-diam melewati selusin pos jaga dan menghindari puluhan penjaga. Dia berada di luar Istana Naga Tersembunyi. Di bawah tirai malam, Istana Naga Tersembunyi sunyi dan lampu redup. Selain selusin lentera merah yang tergantung di pintu masuk aula utama dan di bawah atap koridor, tidak ada jejak cahaya di istana. Jitian Singh mengamati sekelilingnya untuk beberapa saat. Setelah memastikan bahwa itu aman, dia diam-diam menggunakan teknik melarikan diri dari bumi dan menyelinap ke Istana Naga Tersembunyi dari bawah tanah. Tentu saja, ada juga susunan Spirit Great yang menghalangi dia di bawah tanah. Dia menghabiskan sedikit usaha dan menyanyiakan satu jam sebelum dia membuka celah di Array. Kemudian, dia melewati celah di susunan dan keluar dari tanah. Dia muncul di aula utama yang gelap dan tanpa cahaya. Suara mendesing. Seperti hantu, dia diam-diam keluar dari tanah. Tapi saat dia memantapkan dirinya, sebelum dia bisa melihat pemandangan di aula utama, sebuah teriakan rendah datang dari belakangnya. Siapa ini? Beraninya kau mengganggu Istana Naga Tersembunyi. Anda mencari kematian. Saat raungan pembunuh bergema, cahaya pedang merah tua menebang dengan kecepatan kilat. Dia tidak punya waktu untuk berbalik. Dia membuang telapak tangan emas raksasa dan menamparnya ke cahaya pedang. Bang! Dengan suara teredam, cahaya pedang berwarna merah darah hancur berkeping-keping. Telapak tangan emas raksasa itu menghantam sesosok tubuh, membuat orang itu terbang mundur dan menabrak dinding. 1115. Jitiansing secara alami tahu bahwa Tuobarui yang asli telah lama meninggal. Pemuda iblis di depannya yang tampak seperti Tuobarui sebenarnya adalah boneka surgawi yang diubah dari binatang penelan surga. Setelah satu tahun, kekuatan Celestial Pupet bahkan lebih besar dari sebelumnya. Itu telah mencapai level 2 dari Sol Refinement Realm. Jitiansing mengerutkan kening dan menatap boneka surgawi dengan tajam, mengamati perubahannya. Pada saat ini, Celestial Pupet merangkak naik dari tanah. Cahaya darah merah gelap melonjak dari tubuhnya saat melambaikan telapak tangannya dan menyerang lagi. Dia melepaskan semua kekuatannya dan memadatkan selusin bilah tajam berwarna merah darah, menusuk ke arah Jitiansing dari segala arah. Jitiansing tidak ingin terlalu terlibat dengannya untuk menghindari terlalu banyak keributan dan memperingatkan para penjaga di luar istana naga tersembunyi. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, dia tidak ragu untuk menggunakan pedang roh ilahi dan menyerang boneka surgawi dengan seluruh kekuatannya. Dua pedang emas jiwa ilahi, masing-masing panjangnya lebih dari tiga kaki, ditembakkan, satu dari kiri dan satu dari kanan. Dalam sekejap, mereka menghancurkan beberapa pedang berdarah dan menyerang boneka Celestial Kapitel. Bam-bam! Dua suara teredam terdengar hampir bersamaan, bergema di istana. Dada dan tenggorokan Celestial Pupet ditusuk oleh pedang emas roh ilahi. Itu terbang mundur selusin langkah dan menabrak dinding lagi. Ada dua luka seukuran kepalan tangan yang menembus bagian depan dan belakang. Darah merah gelap terus menyembur keluar. Boneka surgawi menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Setelah berguling beberapa kali, ia berhenti dan tidak bisa lagi bergerak. Tubuh fisiknya telah hancur dan mati di tempat. Namun, roh ilahinya terbang keluar dari mayat dan menggali ke dalam tanah dengan desir, menghilang. Jitiansing buru-buru menarik dua pedang emas roh ilahi dan menggunakan kekuatan roh ilahinya untuk melacak roh ilahi boneka surgawi. Dia menemukan bahwa roh ilahi dari Celestial Puppet tidak melarikan diri ke luar istana. Sebaliknya, itu menggali jauh ke dalam tanah dan melarikan diri ke ruang rahasia. Monster terkutuk ini benar-benar setia. Tubuh fisiknya telah hancur, tetapi Divine Spiritnya masih ingin melindungi ruang rahasia itu. Ini membuatnya semakin yakin bahwa ruang rahasia menyembunyikan rahasia besar. Jika tidak, Celestial Puppet tidak akan melindunginya dengan putus asa. Sayangnya, ruang rahasia itu tersembunyi jauh di bawah tanah dan dilindungi oleh formasi yang kuat. Boneka surgawi sangat akrab dengan pembentukan ruang rahasia. Itu bisa melewati formasi pelindung dan menggali ke dalam ruang rahasia dari bawah tanah. Namun, dia hanya bisa berjalan ke sudut aula dan melepaskan kekuatan sihir tak terbatas dari telapak tangannya, mengaktifkan susunan mekanisme di dinding. Sebelumnya, ketika boneka Celestial Capital membuka pintu ke ruang rahasia, dia diam-diam telah mengingat metode untuk membukanya. Benar saja, ketika dia selesai merapal mantra, dinding mengeluarkan suara teredam, dan sebuah pintu batu segera terbuka. Sua. Tanpa ragu, dia melangkah melewati pintu batu dan memasuki lorong yang remang-remang. Lorong yang terbuat dari bebatuan itu berkelok-kelok dan berbelok ke bawah, sampai ke kedalaman bumi. Dia terbang di terowongan selama sepuluh napas waktu dan tiba beberapa ratus meter di bawah tanah. Dia memasuki ruang rahasia. Ruang rahasia ini memiliki radius lebih dari seribu meter. Itu besar dan luas, dan ada deretan lampu batu di dinding, memancarkan cahaya kuning redup. Adegan di ruang rahasia itu diluar dugaan Jitiansing. Dia mengerutkan kening di tempat, mengungkapkan tampilan kewaspadaan dan kewaspadaan. Dia melihat bahwa di dinding ruang rahasia, terdapat banyak kompartemen tersembunyi, yang digunakan untuk menyimpan semua jenis harta dan sumber daya. Di lantai lebar ruang rahasia, di lantai batu gelap, ada pola rumit yang tak terhitung jumlahnya, menguraikan pola formasi besar. Dan di tengah ruang rahasia, ada altar lima warna setinggi seratus meter. Altar itu seperti piramida, penampilannya sederhana dan kasar, dan rune serta pola yang diukir di atasnya sangat indah dan misterius. Seluruh tubuhnya memancarkan kecemerlangan warna-warni, dan itu beriak dengan kekuatan yang tak terbatas dan perkasa. Jitiansing tidak asing dengan altar ini. Ini adalah kartu truf terkuat Long Zaitian, artefak dao serangga berbisa, asal-usul semua serangga berbisa. Asal-usul semua serangga berbisa adalah kartu truf terkuat Long Zaitian. Dia selalu membawanya bersamanya, bagaimana mungkin dia meletakkannya di ruang rahasia ini. Jitiansing mengerutkan kening, hatinya penuh keraguan. Dia samar-samar memiliki firasat buruk, dan dia diam-diam waspada. Pada saat ini, pola formasi di lantai ruang rahasia tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan lima warna yang mempesona. Swash! Kecemerlangan lima warna muncul dari udara tipis, mengembun menjadi perisai cahaya seribu meter, seperti mangkuk terbalik, menyelimuti seluruh ruang rahasia. Luas seribu meter disegel dan dipenjara. Jitiansing berada di dalam perisai cahaya lima warna, dia hanya merasa sulit untuk bernapas dan bergerak. Ada kekuatan tak terlihat yang datang dari segala arah, menekannya seperti gunung, membuatnya merasa seolah-olah terjebak dalam rawa. Pada saat yang sama, di atas altar lima warna, dua sosok tiba-tiba muncul. Pemimpin itu mengenakan jubah naga emas dan mahkota naga emas. Dia tinggi dan kekar, memancarkan aura dominan yang percaya diri dan sombong. Dia adalah pangeran ketiga, Long Zaitian. Sosok di belakangnya adalah seorang pemuda klan iblis, dan itu adalah boneka surgawi yang baru saja melarikan diri ke ruang rahasia. Long Zaitian menatap Jitiansing dari atas, dan mencibir dengan puas, Jitiansing, kamu benar-benar berani, datang ke Flying Dragon City sendirian, dan bahkan berani menerobos masuk ke kamar rahasiaku di malam hari. Saya tidak salah menebak, saya sudah lama berharap Anda akan menerobos masuk ke sini, jadi saya menyiapkan kejutan besar untuk Anda sebelumnya, hahaha. Jitiansing mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas altar, dan setelah melihat Long Zaitian dan boneka surgawi, ekspresinya segera berubah, dan matanya menjadi sangat serius. Berengsek, ini sebenarnya skema Long Zaitian. Anjing ini, dia sudah lama berharap aku akan menerobos masuk ke ruang rahasia, dan benar-benar mengatur penyergapan di sini sebelumnya. Melihat boneka surgawi itu-utu, dia langsung mengerti bahwa tubuh boneka yang telah dia hancurkan di aula utama hanyalah pengganti. Long Zaitian sudah lama merencanakan dan mengaturnya. Dia menatap Long Zaitian dengan dingin, dan berteriak dengan suara yang dalam, Long Zaitian, kamu benar-benar jahat dan tercelah. Long Zaitian menyeringai, dan berkata sambil mencibir, he he, inilah kebijaksanaanku, untuk dapat memprediksi tindakan musuh, dan baru setelah itu aku bisa membuatmu masuk ke perangkapku. Kali ini, Anda jelas datang ke Flying Dragon City dengan niat buruk, dan berulang kali mempermalukan saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda begitu mudah? Jitian Sing, malam ini adalah hari kematianmu, dan dendam kami akan segera diselesaikan. Berhentilah melawan dengan keras kepala, berlutut dan menyerah. Jitian Sing mengangkat alisnya, dan berkata dengan cibiran menghina, Long Zaitian, kamu terlalu percaya diri dan sombong. Dengan hanya Anda dan boneka surgawi, Anda berani mengatakan bahwa Anda dapat membunuh saya. Long Zaitian sedikit menganggupkan kepalanya, dan berkata sambil mencibir, he he he. Dengan kekuatan boneka surgawi ini dan aku, kami benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhmu. Tapi, bagaimana dengan bantuan kedua ahli ini? Begitu dia selesai berbicara, dua pria parubaya muncul di sampingnya. Kedua orang ini berdiri di kiri dan kanannya, dan menatap Jitian Sing dengan seringai di wajah mereka. Jitian Sing langsung mengenali mereka, mereka adalah Hundret Basin Lord dan Sangcuan Domain Lord. Dia segera mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Tapi ini bukan akhir, Long Zaitian melanjutkan, selain kami berempat, saya juga telah menyiapkan lima absolutes kaya aray. Dengan susunan level roh ini, dikombinasikan dengan 10.000 gu altar saya, itu cukup untuk membunuh ahli rilem penyempurnaan roh tingkat ke-7 atau ke-8. 1116 Tanpa ragu, Long Zaitian bertekad untuk membunuh Jitian Sing malam ini. Dia memahami sifat Jitian Sing dengan sangat baik. Setelah perencanaan yang matang, dia akhirnya memasang jebakan maut ini. Dia adalah seorang jenius muda di spirit Revinemen Rilem. Menambahkan boneka yang ganas dan kuat, itu sudah cukup untuk membuat Jitian Sing sakit kepala. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik Tuan Domain Sangcuan dan Tuan Domain 100 aliran ke kapalnya untuk berurusan dengan Jitian Sing. Lebih penting lagi, lima formasi langit tertinggi yang menyegel seluruh ruang rahasia adalah aray tingkat tinggi tingkat roh. Aray ini dikombinasikan dengan altar seribugu memiliki kekuatan yang menakutkan, cukup untuk membunuh ahli rilem penyempurnaan roh tingkat ke-7 atau ke-8. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Jitian Sing tidak memiliki kesempatan untuk bertahan atau melarikan diri. Dia pasti sudah mati. Wajah Jitian Sing suram dan matanya sedingin es. Dia menatap Long Zaitian dan berkata dengan suara yang dalam, Long Zaitian, sifatmu yang jahat dan tercelah memang melebihi harapanku. Namun, Anda mengumpulkan kekuatan sebesar itu dan menarik dua penguasa domain untuk berurusan dengan saya. Pernahkah Anda berpikir bahwa jika rencana Anda gagal dan masalah ini bocor, Anda akan tamat sepenuhnya? Long Zaitian sedikit menganggup dan mencibir, Benar, aku memang mengambil risiko besar. Jika aku tidak berhasil, reputasiku akan hancur. Namun, Anda terlalu sulit untuk dihadapi. Anda adalah musuh terkuat dalam hidup saya. Untuk menyingkirkanmu secepat mungkin, aku bisa mengabaikan semuanya dan mempertaruhkan segalanya untuk itu. Fakta membuktikan bahwa saya berhasil. Perangkap yang saya buat adalah jebakan maut. Tidak peduli apa, kamu pasti akan mati. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan Anda bertahan hidup. Selama kamu mati, aku bisa tenang dan beritanya tidak akan bocor. Saya masih pangeran ketiga yang terhormat. Tidak lama kemudian, aku akan mengalahkan Long Yun Xiao dan merebut tahta putra langit. Pada akhirnya, aku akan menjadi kaisar umat manusia. Setelah ribuan tahun, dunia hanya akan mengingat pencapaian besar saya. Siapa yang akan mengingat pecundang sepertimu? Sejarah dan keadilan selalu ditulis oleh pemenang. Yang kalah tidak berhak bicara. Hahaha. Sikap Long Zaitian seolah-olah kemenangan ada di genggamannya. Dia sangat sombong. Kedua pemimpin area juga mengungkapkan senyum dingin. Mata mereka penuh antisipasi, dan mereka bersemangat tinggi. Mereka adalah anjing setia Long Zaitian. Malam ini, mereka akan memberantas Jitian Singh. Mereka tidak hanya dapat melampiaskan amarahnya, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terbesar. Di masa depan, ketika Long Zaitian menggantikan posisi putra langit dan raja, mereka akan menjadi kontributor terbesar dan pasti akan ditempatkan pada posisi penting. Memikirkan hal ini, keduanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kerinduan, darah mereka mendidih. Jitian Singh diam-diam mengumpulkan kekuatannya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan niat pedang yang membubung ke langit saat dia diam-diam menahan kekuatan penekan formasi Sky Force 5 Extreme. Sangat bagus. Long Zaitian, sepertinya kamu ingin mempertaruhkan segalanya pada satu lemparan ini, maka aku hanya bisa bertarung dengan membelakangi sungai, dan benar-benar mengakhiri dendam ini denganmu. Saat dia berbicara, cahaya hitam menyala di telapak tangan kanannya, dan pedang patah hitam muncul. Long Zaitian menarik senyum dinginnya, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, serang bersama, kita harus membunuhnya secepat mungkin. Mengikuti perintahnya, Celestial Pupet terbang dari altar dan menerkam ke arah Jitian Singh dari atas. Penguasa wilayah Seratus Aliran dan penguasa wilayah Sangcuan juga mengeluarkan pedang berharga mereka, dan menggunakan teknik pedang tak tertandingi mereka untuk menyerang Jitian Singh. Swo Shuo 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 Dalam sepersekian detik, lusinan cahaya pedang dingin dan bila berdarah menebas dari langit, menyelimuti sosok Jitian Singh. Jitian Singh tidak panik saat menghadapi bahaya. Cahaya keemasan berkedip di punggungnya, dan sepasang sayap emas mengembun. Dia mengangkat lengan kirinya yang seperti magma dan membanting telapak tangannya ke arah wayang surgawi, sementara tangan kanannya menebas cahaya pedang yang dapat membelah langit dan bumi, dan menyerang kedua penguasa wilayah. Membakar telapak langit. Tebasan Kaisar Logam Telapak api besar yang menutupi langit langsung menghancurkan bila berdarah yang dilepaskan oleh boneka surgawi, dan memukulnya dengan keras. Dengan, bang, Celestial Puppet dikirim terbang oleh Burning Sky Palm, dan menabrak altar 10 ribu gu. Meskipun tubuhnya dibentuk oleh Heaven Swallowing Beast, dan pertahanan serta kekuatannya sangat kuat, dia masih tidak mampu menahan Burning Sky Palm. Namun, dia masih tidak mampu menahan kekuatan dari Burning Heaven Palm. Retakan benar-benar muncul di sekujur tubuhnya akibat benturan, dan daging serta darahnya semuanya terbakar menjadi arang. Cahaya pedang emas dari pedang yang patah itu panjangnya ratusan meter, dan meledak dengan kekuatan yang tak terbendung. Kabum! Pedang besar itu langsung menembus lusinan lampu pedang, dan menghantam penguasa wilayah Sang Chuan dengan suara retakan yang tumpul. Tuan wilayah Sang Chuan, yang berada di tingkat ketiga dari alam kultifasi jiwa, tidak dapat menahan serangan Jitian Sing. Kekuatan Dharma dan armor pelindungnya hancur di tempat, dan dia dikirim terbang dengan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan jatuh di bawah altar. Kemudian, penguasa wilayah seratus aliran menggunakan pedang berharganya dan menebas Jitian Sing. Tetapi ketika cahaya pedang menimpanya, dia tidak ragu untuk menutup sayapnya dan melindungi dirinya sendiri. Ledakan! Ledakan memekakkan telinga meledak, dan langit dipenuhi dengan cahaya kemasan dan cahaya jiwa ilahi putih, meledak ke segala arah di ruang rahasia. Jitian Sing berdiri di tempatnya dan hanya didorong mundur sepuluh langkah. Dia tidak terluka sama sekali. Namun, penguasa wilayah seratus aliran didorong mundur seratus langkah sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia kaget dan tidak percaya. Dia meraung dan menerkam Jitian Sing lagi, memegang pedang dengan kedua tangan. Tebasan penghancur bumi. Hundred Flow Territory Lord melepaskan semua kekuatannya dan menggunakan serangan terkuatnya, menebas pedang raksasa sepanjang seratus meter. Kekuatan pedang raksasa itu cukup untuk membelah seratus mil dan mengubah bumi menjadi jurang yang dalam. Jitian Sing sedikit mengernyit. Matanya berkedip saat dia menggunakan sembilan pedang penguburan surga tanpa ragu-ragu. Bentuk gambar pedang. Dia segera menghunus pedang dan menuangkan energi jiwa ilahi yang kuat ke pedang yang patah, dan menebas penguasa wilayah seratus aliran dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang yang menghancurkan bumi menebas dan bertemu dengan pedang raksasa sepanjang seratus meter. Bang! Dalam sekejap, pedang raksasa sepanjang seratus meter itu patah dan hancur berkeping-keping. Hundred Flow Territory Lord tidak bisa mengelak tepat waktu dan terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Tubuhnya terbelah dari tengah, berubah menjadi dua bagian. Darah merah gelap bercampur saat mereka jatuh dari langit. Seorang penguasa domain yang bermartabat, pembangkit tenaga listrik di tingkat ketiga Sol Refinement Realm, sebenarnya dibunuh oleh Jitian Sing dalam satu serangan. Bahkan jiwa ilahinya terbelah menjadi dua oleh pedang. Itu hancur di tempat dan benar-benar dilenyapkan. Lagi pula, pedang penghancur bumi Jitian Sing mengandung energi jiwa ilahi yang menakutkan. Baik Celestial Kapitel Pupet dan penguasa wilayah sangcuan tercengang saat melihat ini. Mata mereka membelalak ngeri. Mereka tidak percaya bahwa kekuatan Jitian Sing benar-benar telah mencapai sejauh itu. Ini gila. Sementara mereka berdua dalam keadaan linglung, Jitian Sing mengayunkan pedangnya lagi dan menikam boneka Ibu Kota Surgawi. Bentuk tusukan pedang. Bintang dingin menerangi langit. Saat pedang yang patah itu menusuk, cahaya dingin yang sangat kental muncul dan menghilang ke udara tipis. Itu melintasi beberapa ratus meter dan menembus dada boneka Ibu Kota Surgawi. Meski cahaya dingin itu hanya seukuran kepalan tangan. Namun, ketika mengenai boneka Surgawi, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. 117. Tubuh Celestial Pupet diubah dari binatang raksasa yang melahap surga. Itu diubah dari tubuh aslinya, dan pertahanan serta kekuatannya sangat kuat. Tidak ada yang menyangka itu akan dihancurkan oleh pedang Jitian Sing dan berubah menjadi bubur berdarah. Tidak hanya itu, kekuatan ledakan menciptakan kawah besar di tanah ruang rahasia. Seluruh ruang rahasia bergetar hebat, dan lebih dari 10 parit yang panjangnya lebih dari 10 mil muncul di tanah. Keributan yang menghancurkan bumi menyebabkan seluruh istana naga tersembunyi dan bahkan seluruh istana naga terbang bergetar. Itu terlalu menakutkan. Penguasa wilayah Sangcuan dan Long Zaitian sama-sama tercengang, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Namun, Long Zaitian tidak berpartisipasi dalam pertempuran sejak awal karena dia sibuk mengendalikan altar 10 ribu gu. Rencananya adalah membiarkan boneka Surgawi dan dua tuan teritorial menahan Jitian Sing, dan akan lebih baik jika mereka bisa melukai Jitian Sing. Kemudian, dia akan mengendalikan kekuatan 10 ribu gu altar dan membunuh Jitian Sing di tempat. Ini awalnya adalah rencana yang sangat mudah yang akan berjalan lancar. Namun, tidak peduli berapa banyak perhitungan Long Zaitian, dia tidak mengharapkan kekuatan Jitian Sing yang sebenarnya untuk mencapai tingkat yang mengerikan. Boneka Surgawi dan dua tuan teritorial langsung terbunuh setelah bertukar beberapa pukulan dengannya. Melihat pemandangan ini, Long Zaitian sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan dan kemarahan. Namun, dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Dia mati-matian menggunakan kekuatan dermiknya untuk mengendalikan altar 10 ribu gu dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Suara mendesing. Pada saat ini, setelah Jitian Sing membunuh boneka Surgawi, dia tidak ragu untuk membunuh penguasa wilayah Sangcuan. Mati. Dia meraung dengan niat membunuh dan menebas cahaya pedang jiwa ilahi sepanjang 100 meter dengan pedangnya yang patah. Pedang putih yang menyilaukan itu langsung menghantam Tuan Teritorial Sangcuan. Penguasa Teritorial Sangcuan yang menyedihkan belum pulih dari keterkejutannya dan ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Bam! Suara keras dan teredam lainnya terdengar. Cahaya pedang jiwa ilahi yang sangat besar membelah penguasa wilayah Sangcuan menjadi dua. Bahkan jiwa ilahinya tidak dapat melarikan diri dan langsung dipotong-potong oleh pedang raksasa itu. Penguasa wilayah Sangcuan mengikuti jejak 100 penguasa domain dan terbunuh di tempat. Energi yang mengamuk dan cahaya pedang yang menyilaukan memenuhi ruang rahasia dalam radius seribu meter menyebabkan kekacauan di ruang rahasia. Dalam sekejap mata, hanya Jitian Sing dan Long Zaitian yang tersisa di ruang rahasia. Tentu saja, tubuh kedagingan boneka ibu kota surgawi dihancurkan, tetapi jiwa ilahinya masih bertahan. Ketika melihat Jitian Sing membawa pedang yang patah dan bergegas menuju Long Zaitian dengan kecepatan kilat, itu langsung dipenuhi dengan kecemasan. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkan rencana Tuhanku. Divine Soul dari Celestial Pupet meraung. Kedua mata Dharma jiwanya menyerang Jitian Sing tanpa rasa takut, membawa kekuatan mata Dharma jiwanya. Kedua mata Dharma nya melepaskan ribuan sinar cahaya putih jiwa dewa, berniat untuk melawan Jitian Sing sampai mati. Desir, desir. Ribuan bila cahaya putih jatuh dari langit seperti hujan panah, menyelimuti sosok Jitian Sing. Untuk menghentikan Jitian Sing, Celestial Pupet tidak lagi peduli dengan konsekuensinya. Teknik tertinggi ini telah menghabiskan semua energi spiritualnya. Oleh karena itu, kekuatan teknik pamungkas ini juga sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Jitian Sing, dia tidak berani mengabaikan pemboman bila cahaya jiwa dewa. Sayap Raja Wali Emas. Dia tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah dan menutup sayap emas di pundaknya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, sejumlah besar bila cahaya putih jatuh, mengenai sayap emas satu demi satu. Bang 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 bang. Di tengah serangkaian suara teredam, sepasang sayap emas bergetar karena benturan bila putih. Jitian Sing tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia dipaksa mundur beberapa ratus langkah, sampai ke tepi ruang rahasia. Hanya ketika punggungnya menempel di tepi Five Extremes Array, dia berhenti. Meskipun sayap emas memblokir serangan ribuan bila cahaya jiwa ilahi, membuatnya tidak terluka. Tapi kekuatan sayap emas hampir habis, dan cahayanya menjadi jauh lebih redup. Setelah bila cahaya ilahi menghilang, Jitian Sing membentangkan sayap emasnya dan menatap kedua mata jiwa ilahi-jiwa ilahi di udara. Makhluk jahat, waktu kematianmu telah tiba. Dia menggeram rendah dan melambaikan pedang yang patah di tangan kanannya, menebas dua lampu pedang jiwa-dewa dengan seluruh kekuatannya. Bang bang. Dua pedang raksasa putih berkobar sepanjang sepuluh kaki menebas kedua mata Divine Soul Divine Soul Divine Soul, menyebabkan dua suara teredam keras. Dua mata Divine Soul Divine Soul Divine Soul dari Celestial Pupet hancur di tempat, berubah menjadi pecahan cahaya putih yang tersebar ke segala arah. Sesaat sebelum kematiannya, pikiran terakhir melintas melalui jiwa ilahinya. Tuan, saya telah melakukan yang terbaik. Anda harus berhasil. Saat puluhan pecahan cahaya putih jatuh dari langit, Celestial Pupet hancur total. Dua penguasa teritorial dan boneka surgawi telah mati, dan sekarang hanya Jitiansing dan Long Zaitian yang tersisa. Tubuh Jitiansing dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menoleh untuk melihat ke atas altar, mencari jejak Long Zaitian. Namun, pada saat ini, raungan marah dan kesal datang dari altar 10.000 Gu. Teknik suci 10.000 Gu, melahap langit dan bumi. Saat Long Zaitian meraung, kekuatan altar 10.000 Gu dan formasi langit 5 tertinggi tiba-tiba meledak menjadi ekstrim. Altar 5 warna setinggi 100 meter menyala dengan cahaya pelangi 5 warna yang menyelimuti langit dan bumi, melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan yang menyelimuti Jitiansing. Ekspresinya berubah, dan dia segera mundur. Wuss. Tapi cahaya pelangi 5 warna yang menutupi langit sangat cepat, dan itu langsung menyelimutinya. Dia tenggelam dalam cahaya pelangi 5 warna, dan seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan misterius dan besar. Tubuhnya menegang di tempat, dan dia benar-benar tidak bisa bergerak. Menarik. Raungan marah Long Zaitian datang dari altar lagi. Segera, altar 10.000 Gu melepaskan kekuatan melahap yang sangat menakutkan yang menyelimuti Jitiansing dan menerbangkannya ke altar. Cahaya pelangi 5 warna yang memenuhi seluruh ruang rahasia memadat menjadi bola cahaya besar yang menyelimutinya seperti kepompong. Dia memiliki firasat buruk, dan dia mati-matian meledak dengan kekuatan untuk berjuang. Namun, kepompong yang dibentuk oleh cahaya pelangi 5 warna sangat keras. Bahkan jika dia mengayunkan pedangnya yang patah dan membelah kepompong itu, kepompong itu akan segera sembuh dan menekannya lebih keras lagi. Akhirnya, dia diselimuti oleh cahaya pelangi 5 warna dan terbang ke altar 10.000 Gu. Altar 10.000 Gu menelannya, dan dia ditekan di dalam altar, di ruang misterius yang dipenuhi dengan cahaya pelangi 5 warna. Ini adalah ruang dalam altar 10.000 Gu, dan terisolasi dari dunia luar. Kecuali Jitiansing dapat menghancurkan altar 10.000 Gu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Cahaya pelangi 5 warna menyelimutinya, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak dapat membebaskan diri. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari altar 10.000 Gu, hanya kematian yang menunggunya. Selain itu, cahaya pelangi 5 warna adalah kekuatan ilahi Gu Dao yang kuat, dan itu terus-menerus merusak tubuhnya, melahap kekuatan sihir dan kekuatan jiwanya. Di dalam bola cahaya 5 warna, kekuatannya dengan cepat dilahap, dan perjuangannya menjadi semakin lemah. Segera, dia benar-benar ditekan oleh altar 10.000 Gu. Pada saat ini, sosok Long Zaitian muncul, dan dia berdiri di atas altar dengan wajah pucat, terengah-engah. 118. Long Zaitian menyesuaikan napasnya beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berdiri di atas altar dan melihat ke bawah kemiriat Gu altar, jiwa ilahinya bisa melihat ruang 5 warna di dalam altar. Melihat Ji Tian Xing terperangkap dalam ruang 5 warna dan ditekan oleh altar, menjadi sangat lemah, dia segera mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ji Tian Xing, kamu bajingan kecil, untuk berpikir bahwa kamu akan mengalami hari seperti itu. Sungguh jenius nomor satu, jenius mengerikan sekali seumur hidup, Anda bukan apa-apa di depan saya. Apakah kamu tidak sombong? Anda berkolusi dengan Long Yun Xiao untuk melawan saya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi musuh saya sekarang? Saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk merencanakan situasi yang pasti membunuh ini, itu untuk sepenuhnya melenyapkan Anda. Karena kamu tidak bisa digunakan olehku, aku akan membuatmu menghilang selamanya. Long Zaitian dalam suasana hati yang sangat baik, dia tertawa bangga, matanya berkilat dengan cahaya yang tidak menyenangkan. Dengan bantuan formasi 5 ekstrim dan miriat Gu Origin, dia berhasil menekan Ji Tian Xing, skema dan tujuannya akhirnya tercapai. Adapun kematian dua penguasa domain dan boneka ibu kota surga, dia tidak peduli sama sekali. Selama dia bisa mencapai tujuannya untuk sepenuhnya melenyapkan Ji Tian Xing, dia tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya. Di dalam ruang lima warna miriat Gu Altar, Ji Tian Xing mendengar tawa liar Long Zaitian. Tapi dia tetap diam, diam-diam menahan korosi kekuatan Dewa Jalan Gu, memikirkan cara untuk melarikan diri. Tawa Long Zaitian berangsur-angsur berhenti, dia berkata dengan bangga, Ji Tian Xing, saya akan mengatakan yang sebenarnya, tidak ada ahli yang ditekan di miriat Gu Altar yang dapat melarikan diri hidup-hidup. Dalam 10 tahun ini, jumlah ahli Heaven Origin dan Soul Revinemen yang ditekan oleh ku menggunakan miriat Gu Altar melebihi seratus. Di antara mereka, ada lebih dari selusin ahli penyempurnaan jiwa. Mereka semua sama sepertimu, melawanku, bersumpah untuk mati dan menolak untuk setia padaku. Jadi, mereka semua disempurnakan oleh saya menggunakan miriat Gu Altar, berubah menjadi genangan darah, kultivasi hidup mereka dimakan oleh miriat Gu Altar. Karena itu, musuhku terus berkurang, mereka mati atau menyerah, kekuatan miriat Gu Altar juga terus meningkat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Huh, tidak peduli seberapa kuat Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda akan direduksi menjadi 0 dalam 6 jam dan menjadi makanan dari miriat Gu Altar. Berbicara tentang ini, dia menyeringai sinis dan berkata dengan nada mengejek, kamu adalah jenius nomor satu umat manusia, kultifasimu sangat dalam dan bakatmu luar biasa. Setelah dimakan oleh miriat Gu Altar, kekuatan Altarku pasti akan meningkat secara eksponensial, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Ini adalah takdirmu, dan ini juga hasil dari menjadikanku musuh. Malam ini, kamu bisa mati dengan damai. Tidak akan lama lagi aku membunuh Long Yun Xiao dan menguburnya bersamamu. Hahaha. Setelah mengatakan itu, Long Zaitian mengeluarkan beberapa tawa liar, melompat dari altar, dan terbang menuju pintu ruang rahasia. 6 jam kemudian, Ji Tian Xing pasti akan berubah menjadi genangan darah, bahkan tulangnya pun tidak akan tersisa. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Long Zaitian tidak bisa menunggu di ruang rahasia selama 6 jam, saat itu langit akan cerah. Dia masih harus kembali ke istana naga terbang dan menenangkan para tamu. Lagi pula, keributan yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya terlalu besar, itu telah membuat khawatir seluruh istana naga terbang. Ratusan dan ribuan tamu pasti kaget bangun. Mereka bahkan mungkin membuat tebakan liar dan menyebarkan beberapa rumor. Long Zaitian harus menyelesaikan masalah ini secara pribadi, untuk mencegah para tamu membuat keributan, atau menyebarkan desas-desus palsu. Dia memiliki ambisi yang besar, dia ingin memperebutkan tahta Kaisar di masa depan, dan menggantikan tahta Kaisar. Dia paling peduli dengan reputasi dan prestasinya, dia tidak akan membiarkan orang lain mengkritiknya dan mempengaruhinya secara negatif. Swosh! Dia terbang keluar dari ruang rahasia secepat kilat, dan segera kembali ke aolah utama istana naga tersembunyi. Aolah utama gelap seperti tinta, sunyi. Namun, di luar istana naga tersembunyi berisik, ada suara konstan dan teriakan para penjaga. Long Zaitian dengan cepat bergegas ke aolah utama dan membuka pintu. Saat dia membuka pintu, dia melihat lebih dari seratus penjaga lapis baja dengan pedang berkumpul di luar pintu utama istana naga tersembunyi. Banyak penjaga mengepung pintu utama aolah utama, ketika komandan penjaga berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu, ekspresi mereka sangat serius. Di halaman sekitar, ada ratusan tamu berkumpul, mereka semua berkumpul dalam kelompok 3-5, saling berbisik tentang sesuatu. Jelas, semuanya seperti yang diharapkan Long Zaitian, keributan dari pertempuran sebelumnya telah membangunkan para tamu di istana. Tak terhitung tamu yang bangun di tengah malam, mereka semua mendiskusikan masalah ini, dan bergegas ke istana naga tersembunyi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tak satupun dari tamu ini yang biasa-biasa saja, mereka semua adalah seniman bela diri yang kuat, kebanyakan dari mereka adalah ahli alam asal langit. Semua orang bisa merasakan bahwa keributan yang mengguncang bumi datang dari bawah istana naga tersembunyi. Untungnya, penjaga istana naga terbang segera bergegas, mereka mengepung pintu utama istana naga tersembunyi, menghalangi para tamu di luar. Jika tidak, para tamu yang datang untuk menonton pertunjukan mungkin akan masuk ke istana naga tersembunyi. Long Zaitian melihat bahwa situasi di luar istana agak kacau, tapi belum lepas kendali. Dia segera menghela nafas lega, dia dengan cepat berjalan keluar dari aula utama, berdiri di bawah atap pintu utama, dan muncul di depan orang banyak. Ketika para penjaga dan tamu melihatnya muncul, mereka semua berlutut untuk menyambutnya. Salam untuk pangeran ketiga. Long Zaitian dengan tenang mengamati kerumunan, dia berkata dengan suara yang bermartabat dan tenang, semuanya, tolong bangkit. Ini sudah larut malam, mengapa kalian semua tidak beristirahat di kamar kalian, tetapi berkumpul di sini dan membuat keributan seperti itu. Dia bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya, matanya yang bermartabat mengamati kerumunan. Para tamu dan tiga komandan pengawal buru-buru mencoba menjelaskan. Pangeran ketiga, kami semua mendengar suara keras dari bawah tanah, apa yang terjadi? Yang mulia, apakah anda baik-baik saja? Apakah sesuatu terjadi? Long Zaitian melambaikan lengan bajunya dan menjelaskan dengan senyum ringan, begitu, tidak heran semua orang bergegas ke sini dan membicarakannya. Baru saja, ketika saya berkultivasi di ruang bawah tanah rahasia, saya memiliki perasaan dan memahami keterampilan rahasia yang kuat, jadi saya tidak bisa tidak menguji kekuatannya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan keterampilan rahasia akan begitu kuat sehingga menyebabkan keributan besar dan mengganggu istirahat semua orang, saya sangat menyesal. Mendengar penjelasan Long Zaitian, orang banyak akhirnya mengerti, mereka semua menganggupkan kepala dalam pujian dan sanjungan. Pangeran Ketiga memang jenius seni bela diri, untuk dapat memahami seni bela diri dan menguasai keterampilan rahasia di pesta ulang tahunnya. Kekuatan Pangeran Ketiga memang luar biasa, untuk dapat menyebabkan keributan seperti itu, keterampilan rahasia itu pasti sangat dalam dan tak terduga. Haha, masalah malam ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan, tetapi keterampilan rahasia Pangeran Ketiga telah mencapai sukses besar, jika masalah ini menyebar, itu akan menjadi cerita yang menarik. Para tamu berdiskusi sejenak, tawa mereka tak henti-hentinya. Long Zaitian dengan rendah hati mengucapkan beberapa kata, lalu menyuruh orang banyak pergi. 1119. Istana naga tersembunyi menjadi sunyi, semua tamu telah pergi, hanya penjaga yang tersisa. Ruang rahasia jauh di bawah tanah juga jatuh ke dalam kegelapan dan kesunyian. Altar 10.000 Gu masih memancarkan cahaya lima warna, tapi tidak menyilaukan, jauh lebih sederhana, seolah-olah sedang tidur. Ini karena Jitian Singh, yang ditekan di dalam altar, untuk sementara berhenti melawan. Ketika dia ditekan oleh altar 10.000 Gu, dia dipenuhi dengan kemarahan dan kecemasan, dia ingin mencabik-cabik Long Zaitian, dia hanya ingin melarikan diri dari altar. Tapi sekarang, dia tenang, dia tidak lagi cemas dan panik, dia dengan tenang memikirkan solusinya. Cahaya lima warna misterius terkondensasi dari kekuatan asal 10.000 Gu, itu memiliki kekuatan untuk merusak tubuh dan jiwanya. Seperti yang dikatakan Long Zaitian, dia ditekan oleh altar 10.000 Gu, dalam enam jam, tubuh dan jiwanya akan dilahap. Dia akan berubah menjadi kehampaan, dia akan menjadi energi tanpa batas, meningkatkan kekuatan 10.000 Gu altar. Namun, setelah dia tenang, dia langsung memikirkan cara untuk melawan altar 10.000 Gu. Dia memasuki dunia pedang dan bersembunyi di kota tanah damai. Di ruang lima warna, hanya pedang patah yang tersisa mengambang di udara, terkorosi oleh cahaya lima warna yang tak berujung. Pedang yang patah adalah artefak jiwa kelas atas, material dan pertahanannya sebanding dengan artefak dewa. Meskipun altar 10.000 Gu adalah artefak dewa jalan Gu, itu tidak dapat merusak pedang yang patah dalam waktu singkat, apalagi melukai Jitian Sing. Jitian Sing memperkirakan pedang yang patah itu bisa bertahan setidaknya tiga hari tanpa rusak. Dalam tiga hari ini, dia akan aman, hanya saja pemakaman surga menghabiskan banyak energi. Dia tinggal di kota tanah damai. Saat dia mengonsum sipil untuk menyembuhkan lukanya, dia berkomunikasi dengan Burit Heaven melalui transmisi suara untuk membahas tindakan pencegahan. Pemakaman surga, meskipun aku bersembunyi di dunia pedang, aku tidak akan berada dalam bahaya setidaknya selama tiga hari. Tapi ini tidak bisa terus berlanjut, kita tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian, kita perlu memikirkan cara untuk keluar dari altar. Burial of Heaven berkata dengan suara rendah, tentu saja. Long Zai Tian sibuk mengambil alih situasi di depan Heaven's Eye, untuk mencegah berita bocor dan menimbulkan kecurigaan di antara para tamu. Tetapi setelah enam jam, dia pasti akan kembali untuk memeriksa apakah Anda telah dibunuh oleh altar sepuluh ribu gu. Jadi, Anda hanya punya enam jam. Jitian Sing berpikir sejenak, dia menyelidiki, bagaimana kalau saya meminta Raja Gunung Emas untuk mengumpulkan para pejuang ras roh bumi, kita dapat bekerja sama dan menggunakan formasi untuk menyuntikkan energi ke dalam diri Anda. Kemudian, Anda akan menerobos penindasan dan segel altar, dan membawa kami keluar dari sini. Dari artefak ilahi jalan surga, kita tidak dapat menembus penindasan altar, kita berada di dalam altar, kita tidak dapat menembus artefak ilahi jalur gu dari altar, kita tidak dapat menembus altar. Artefak divine Artefak divine Artefak divine Artefak divine Pat divine Toh San Gu Divine Artefak divine Artefak divine Artefak divine Artefak divine Artefak divine Artefak divine Jika kita divine Divine Toh San Gu Altar, kita. Bahkan jika kita bisa menetralkan kekuatan suci jalur gu, kita tidak akan bisa menghancurkan altar pengorbanan. Apakah kita akan terjebak di sini selamanya? Burial of Heaven berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah dan penuh semangat, jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus menggunakan beberapa metode khusus. Kamu tidak bisa hanya berpikir untuk menghancurkan altar. Dalam tabrakan langsung, bahan dari pedang yang patah itu sedikit lebih rendah dari altar, jadi akan sulit untuk menghancurkannya dengan kekerasan. Mungkin Anda bisa melakukan sebaliknya dan mencoba mengendalikan miriat gu altar. Jitiansing mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa? Mengontrol miriat gu altar, pemakaman surga, bukankah kamu terlalu aneh? Miriat gu altar adalah kartu truf terkuat Long Zaitian, Artefak ilahi kelahiran yang dikembangkan oleh jiwanya. Bagaimana saya bisa mengendalikannya? Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Burial of Heaven berkata dengan sungguh-sungguh dengan suara yang dalam, kamu adalah jenius nomor satu dari prefektur pusat. Kamu memiliki begitu banyak kartu truf, dan kamu mendapat bantuanku. Di depan kita, tidak ada yang mustahil. Anda telah menciptakan begitu banyak ajaiban, tidak bisakah Anda menangani altar yang rusak? Ji Tian Xing mengangguk berulang kali dan berkata dengan senyum ringan, Baiklah. Terima kasih atas pujian Anda. Karena kamu sangat percaya padaku, maka aku akan memberikan segalanya. Lagi pula, kita terjebak di sini, dan tidak ada harapan untuk melarikan diri. Aku akan membakar perahuku dan melawan dengan membelakangi sungai. Setelah mengatakan itu, dia terbang keluar dari dunia pedang dan kembali ke ruang lima warna. Us. Saat dia muncul, cahaya warna-warni yang tak berujung melonjak dan melilitnya, mengubahnya menjadi kepompong warna-warni. Kekuatan ilahi Gudao yang misterius dan aneh dengan gila-gilaan merusak tubuh dan jiwanya, melahap daging dan jiwanya. Namun, dia dengan tenang mengulurkan telapak tangan kanannya dan mengaktifkan Heaven Mending Orb di benaknya, melepaskan cahaya putih yang pekat dan misterius. Heaven Mending Orb, Heaven Mending Orb, sejak aku mendapatkanmu, aku masih tidak tahu harta macam apa dirimu. Tapi Anda mengizinkan saya untuk membuat keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, melahap dan memurnikan semua jenis kekuatan. Kali ini, saya harap Anda masih bisa membuat keajaiban dan jangan mengecewakan saya. Dia bergumam di dalam hatinya sambil menatap bagian tengah telapak tangan kanannya. Dia menatap cahaya putih misterius dan mengamati perubahan cahaya. Segera, dia dengan jelas melihat bahwa cahaya putih misterius menyebar. Begitu bersentuhan dengan cahaya lima warna, cahaya lima warna itu langsung menghilang. Cahaya lima warna melonjak dari segala arah dan mengembun menjadi aliran air lima warna. Mereka mengalir ke telapak tangannya di sepanjang cahaya putih misterius, dan kemudian mengalir ke orb perbaikan surga di benaknya. Melihat pemandangan ini, semangatnya langsung terguncang, dan matanya bersinar dengan cahaya kejutan yang kuat. Ini bagus. Heaven Mending Orb benar-benar tidak mengecewakan saya, itu benar-benar dapat melahap kekuatan ilahi gudau. Heaven Mending Orb yang ajaib memang merupakan benda suci yang maha kuasa. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, dan dia juga penuh dengan harapan dan harapan terhadap saran pemakaman surga. Karena Heaven Mending Orb dapat melahap kekuatan ilahi gudau, maka dia memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan dan menguasai Altar 10.000 Gu untuk dirinya sendiri. Altar 10.000 Gu adalah kartu truf terbesar Long Zaitian, dan juga senjata rahasianya untuk mengendalikan dua keluarga aristokrat, serta banyak kekuatan dan pakar. Begitu Ji Tian Xing merebut Altar 10.000 Gu, itu setara dengan memutuskan darah kehidupan Long Zaitian, dan mengambil nyawanya. Pada saat itu, Long Zaitian akan kehilangan segalanya, dan menderita kekalahan telak. Ji Tian Xing merasa bersemangat hanya dengan memikirkannya, dan hatinya melonjak. Tapi ini hanya fantasinya. Hal terpenting sekarang adalah menggunakan Heaven Mending Orb untuk menghilangkan kekuatan suci gudau sesegera mungkin. Dia menenangkan emosinya dan mengaktifkan Heaven Mending Orb dengan seluruh kekuatannya. Telapak tangannya melepaskan cahaya putih pekat, dan dengan gila-gilaan melahap cahaya lima warna itu. Seiring waktu berlalu, cahaya pelangi yang tak berujung dimakan oleh Heaven Mending Orb. Kekuatan ilahi gudau di ruang lima warna menjadi semakin tipis dan tipis, dan kekuatannya juga melemah. Hanya dalam waktu singkat, cahaya lima warna di seluruh ruangan berkurang setengahnya. Dua jam berlalu, dan cahaya pelangi di ruang lima warna benar-benar habis, menghilang tanpa jejak. Kemudian, sesuatu yang bahkan lebih aneh terjadi. Kekuatan ilahi gudau yang dimakan oleh Heaven Mending Orb sebenarnya dimurnikan oleh Heaven Mending Orb. Kekuatan jahat di dalam telah dihilangkan, dan itu menjadi lebih murni. 1120 Ji Tian Xing mencoba beberapa kali, memanipulasi kekuatan ilahi gudau di Heaven Mending Pearl, dia memang bisa melepaskan kecemerlangan lima warna. Namun, dia belum mengetahui penggunaan kekuatan ilahi gudau murni yang bisa dia kendalikan. Dia mengabaikan kekuatan ilahi gudau untuk saat ini, dia membuka mata Dharma Hati Murni dan menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk menyelidiki struktur internal Miriat Gu Altar. Jika dia ingin menguasai Miriat Gu Altar, dia harus terlebih dahulu mengetahui struktur altar, kemudian menemukan node formasi. Yang terpenting, Long Zai Tian telah menyatu dengan Miriat Gu Altar, meninggalkan jejak jiwa ilahi yang dalam. Dia harus menyingkirkan jejak jiwa ilahi itu untuk merebut kendali. Waktu berlalu dengan tenang. Tanpa sadar, satu jam lagi telah berlalu. Ji Tian Xing menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari tahu sebagian dari struktur internal Miriat Gu Altar. Sayangnya, ini hanya sebagian kecil, kurang dari sepersepuluh dari seluruh altar. Miriat Gu Altar ini adalah artefak ilahi gudau dari era kuno, sangat misterius dan memiliki struktur yang sangat kompleks. Bahkan jika dia mempelajarinya selama sebulan, dia mungkin tidak dapat mengetahui semua node formasi dari Miriat Gu Altar. Sialan, aku hanya punya dua jam lagi, itu tidak cukup waktu, aku tidak punya harapan untuk merebut Miriat Gu Altar. Dia sangat cemas, tetapi tidak bisa memikirkan ide yang lebih baik. Pada saat ini, suara pemakaman surga bergema di benaknya, mengingatkannya, Tian Xing, karena tidak ada cukup waktu, Anda sebaiknya berhenti mengamati struktur altar. The Heaven mending perlu membantu Anda memurnikan kekuatan ilahi gudau, Anda dapat menggunakannya sesuai keinginan tanpa efek samping, juga tidak akan merugikan Anda. Anda dapat mencoba melepaskan kekuatan suci gudau dan menyuntikannya ke Miriat Gu Altar. Anda dapat menggunakan kekuatan ilahi gudau untuk menemukan formasi penting dari altar, serta jejak jiwa ilahi Long Zaitian. Pikiran Jitian Xing bergetar, matanya berkilat dengan sedikit kecemerlangan, dia tiba-tiba menyadari, itu benar. Mengapa saya tidak memikirkan ini? Burial of Heaven, terima kasih atas pengingat Anda, Anda benar-benar telah membantu saya. Tanpa basa-basi lagi, dia tidak membuang waktu, dia dengan cepat melepaskan kekuatan murni gudau dan menyuntikannya ke Miriat Gu Altar. Suwa! Cahaya warna-warni yang menyilaukan keluar dari telapak tangannya dan segera menyebar ke segala arah, membelah menjadi ribuan pilar cahaya warna-warni yang menembus kegelapan di sekitarnya. Pilar cahaya lima warna setebal jari itu mengalir melalui meridian internal Miriat Gu Altar seperti air yang mengalir melalui setiap lubang. Segera, banyak kotak warna-warni muncul di ruang gelap di sekitar Jitian Xing. Kisih-kisih itu terdiri dari garis-garis padat berwarna-warni yang menguraikan struktur formasi altar. Seiring waktu berlalu, kekuatan suci gudau yang tak berujung menyembur keluar dari mutiara perbaikan surga. Diagram meridian lima warna di sekitar Jitian Xing terus berkembang dan meluas, menjadi sangat besar, rumit, dan rumit. Di masa lalu, urat dari formasi ini tersembunyi. Jika dia ingin mengidentifikasi mereka, dia harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Tapi sekarang, struktur internal dan pembuluh darah altar digariskan oleh cahaya lima warna menjadi pola besar. Pola ini seperti piramida. Bagian bawahnya lebar, dan bagian atas secara bertahap menyempit, menjadi semakin sempit. Jitian Xing dapat dengan jelas melihat struktur altar, dia dapat melihat ribuan pola dan kombinasi formasi. Saat ini, miriat gu altar tidak lagi memiliki penyamaran atau penyembunyian, itu jelas ditampilkan di depannya. Seperti yang diharapkan dari artefak Dewa Gu Dao dari era kuno, itu sangat misterius dan kompleks. Jika bukan karena ahli tertinggi esens spirit rilem, siapa yang bisa menyempurnakan artefak ilahi yang begitu rumit? Pantas saja Long Zaitian mengandalkan harta ini untuk naik dengan cepat dan kekuatannya melonjak dengan cepat. Tidak heran dia bisa menciptakan semua jenis jimat ilahi dan mengendalikan begitu banyak ahli alam asal surga dan penyempurnaan jiwa untuk menjadi antek-anteknya. Jitian Singh menatap struktur berbentuk piramida setinggi 100 meter yang terdiri dari miliaran garis warna-warni dan dipuji dari lubuk hatinya. Matanya berkedip karena kegembiraan, dia tersenyum puas, aku sudah tahu semua rahasia miriat gu altar. Formasi inti yang mengontrol altar, dan jejak jiwa Long Zaitian, saya telah menemukan semuanya. Selanjutnya, saya akan mengucapkan mantra untuk menguasai altar dan menghapus jejak jiwanya. Mulai hari ini dan seterusnya, artefak Dewa Gudau ini akan menjadi milikku. Dia bergumam dengan percaya diri, nadanya penuh kebanggaan dan dominasi. Dengan itu, dia terbang ke langit gelap di atas, merapalkan mantra untuk memecahkan penghalang spasial dan terus mendaki ke atas. Dia mengikuti pembuluh darah warna-warni yang padat dan terbang terus-menerus di dalam altar, merapal mantra untuk menghancurkan satu formasi demi satu. Di dalam altar miriat gu, ada ribuan formasi dengan berbagai ukuran, saling terkait dan tumpang tindih, saling mempengaruhi dan memperkuat. Ada total delapan belas formasi inti, mereka adalah kunci untuk mengendalikan miriat gu altar. Long Zai Tian telah meninggalkan jejak jiwanya dalam delapan belas formasi hebat ini. Ji Tian Xing tidak ingin memperingatkan Long Zai Tian terlalu dini, jadi dia pertama kali mulai menghancurkan delapan belas formasi besar, dan kemudian menghapus jejak jiwanya. Dia sepenuhnya fokus untuk memecahkan formasi. Dia menggunakan semua kemampuannya untuk menghancurkan formasi. Burial of Heaven juga membantunya, terus-menerus menyuntikkan energi ke dalam dirinya, atau memberikan saran dan saran untuk mematahkan formasi. Ji Tian Xing begitu sibuk dengan formasi hebat sehingga dia benar-benar tenggelam di dalamnya, dia bahkan lupa tentang berlalunya waktu. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Dia akhirnya menghancurkan delapan belas formasi besar, dan mampu mengendalikan kekuatan murni Gu Dao, mengendalikan operasi delapan belas formasi besar. Saat ini, miriat Gu Altar dikendalikan bersama oleh dia dan Long Zaitian. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menyeka keringat di dahinya, bergumam dengan ekspresi serius, satu jam lagi, hanya satu langkah lagi, dan aku akan dapat sepenuhnya mengendalikan miriat Gu Altar. Saat dia berbicara, dia melepaskan energi jiwanya yang kuat, dan mulai menghapus jejak jiwa Long Zaitian. Hari sudah fajar, langit akan cerah. Di aula tamu dan alun-alun istana naga terbang, masih ada beberapa tamu yang mabuk sepanjang malam, dan masih minum. Long Zaitian baru saja menghibur para tamu yang terkejut, dan menjelaskan alasannya kepada mereka. Sebagian besar tamu telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat, tetapi beberapa penguasa kota yang berpengaruh dan kepala keluarga kaya mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Tuan kota dan kepala keluarga ini semuanya memiliki niat yang berbeda, mereka ingin mendiskusikan kerja sama dengannya, atau menjadi bawahannya. Ada terlalu banyak orang di siang hari dan jamuan makan, tidak cocok untuk membahas masalah rahasia seperti itu. Sekarang semua orang sudah tidur, mereka bisa mendiskusikan masalah ini di ruang belajar. Long Zaitian sedang berbicara dengan yakin, tertawa dan bercanda dengan semua orang. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dua kali. Semua orang melihat ekspresinya yang aneh, dan menunjukkan ekspresi prihatin, mereka semua bertanya apa yang salah, apakah dia merasa tidak enak badan. Tapi dia tetap diam, mengerutkan kening dengan ekspresi muram, dia melepaskan energi jiwanya untuk merasakan sejenak, dan ekspresinya sangat berubah. Bajingan, dia benar-benar berani. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengutuk dengan marah. Mengabaikan penguasa kota dan kepala keluarga, dia terbang keluar dari ruang belajar, dan bergegas ke istana naga tersembunyi dengan kecepatan kilat. Melihat dia pergi tiba-tiba, semua orang bingung dan khawatir. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Mereka penuh keraguan, dan ingin bertanya pada Long Zaitian apa yang terjadi. Tapi mereka tidak punya nyali, atau kualifikasi untuk bertanya. Kecepatan Long Zaitian sangat cepat, dan dia kembali ke istana naga tersembunyi dalam sekejap mata. Dia mengabaikan penjaga di pintu masuk aula utama, dan bergegas ke aula utama. Dia dengan cepat membuka pintu masuk ruang rahasia di sudut, dan pergi ke lorong ruang rahasia. Terima kasih telah menonton!